Halo teman Kang Hupi, balik lagi sama gue Gevira, kali ini gue bakal nge-review McQuinnos E75 dan E75T. McQuinnos E75 dan E75T ini adalah keluaran terbaru dari McQuinnos. Dari yang paling atas dulu nih, ini ada bin hoopernya yang memiliki kapasitas 1,2 kg dilengkapi dengan induktif sensor. Nah, jadi kalau misalnya dia nggak ke-lock atau nggak kepasang, nggak akan bisa nge-geling atau nggak bisa dioperasikan. Turun dari bin hooper, ada burnya. Nah, E75 dan E75T ini menggunakan flat burn perukuran 74mm. Di sini nih perbedaan antara E75 dan E75T. Kalau E75 itu menggunakan hardened steel, sedangkan E75T menggunakan burn perubahan titanium. Turun sedikit ke bawah, ada knob buat ngatur grind size-nya. Nah, di bagian depan ada layar LED touchscreen yang mudah untuk dioperasikan. Di bagian bawah sudah dilengkapi dengan LED indicator light yang akan menyala ketika grinder ini dioperasikan. Lalu, ada juga porta holder yang bisa disesuaikan. Nah, di sampingnya ini ada knob untuk power switch. Grinder McQuinnos E75 dan E75T ini bisa didapatkan di Kanggupi Indonesia. Jangan kehabisan ya! See you!